Maka 2010 ketika saya masuk pertama kali ke warung yang steak and steak, itu saya sama istri ngenolin. Keuntungannya Ustadz bagikan kepada? Ya buat anak-anak yatim, anak-anak binaan, para Ustadz yang ikut sama kita, mensubsidi gerakan dakwah, takfiz, dan lain sebagainya. Di mana pernyataan dia yang mengatakan bahwa rumah takfiz itu ribuang? Mana saja itu? Di mana kemudian pernyataan dia yang mengatakan rumah takfiz itu gratis? Di mana bukti pernyataan dia yang mengatakan bahwa dia sampai menolakan aset di warung steak and steak untuk rumah takfiz di mana? Kok kenyataannya ada rumah takfiz yang ini bayar, teman-teman? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Lita Walid. Mohon maaf saudaraku ini ada beberapa hari kita tidak upload video, teman-teman. Oke, saya akan menampilkan, seperti dicuplikan tadi, teman-teman, secuplikan selentingan kata-kata Yusuf Mansuri yang mengatakan bahwa keuntungan warung steak and steak itu dinolin untuk kemudian membantu atau menjalankan rumah-rumah takfiz, kenyataannya itu berbeda, teman-teman. Berbanding terbalik dengan kenyataan yang sebenarnya. Bahkan saya mendapat informasi dan saya pernah mendengar bahwa ada, bahkan mungkin ini banyak ya, rumah-rumah takfiz yang sebenarnya itu bukan di bawah nomen Yusuf Mansur. Rumah-rumah takfiz itu hanya diberi nama rumah takfiz tapi tidak didanai sama sekali. Dan ada penelusuran Pak Darso nanti dalam video ini, saya berharap bahwa ini tidak di-skip videonya. Ada penelusuran Pak Darso bahwa rumah takfiz yang kata Yusuf Mansur itu gratis itu ternyata berbayar, teman-teman. Dan besok ini akan saya upload sebuah video yang mengatakan bahwa rumah takfiz itu mahal, teman-teman. Mahal, teman-teman. Akan saya upload. Artinya apa, teman-teman? Apa yang dikatakan oleh Yusuf Mansur mengenai omset dari Warung Stik NC katanya dibuat mengembangkan rumah takfiz itu bagi saya ini hanya omong kosong belaka, teman-teman. Mari kita simak video cuplikan wawancara Yusuf Mansur di TV One, teman-teman. Pernyataan dia yang mengatakan bahwa dia sampai menolkan omsetnya di Warung Stik hanya untuk rumah takfiz. Target awal ketika ikut terlibat dalam bisnis kuliner, apa yang menjadi konsep pemikiran Ustaz? Nyari jalan supaya bisa ngebiayain anak-anak takfiz. Nyari jalan supaya kemudian bisa buka rumah-rumah takfiz di mana saja. Nyari jalan supaya bisa menjadi donatur, bukan cuma mengajak orang menjadi donatur, tapi menjadi donatur. Maka 2010 ketika saya masuk pertama kali ke Warung Stik NC, langsung izin Allah ya, mudah-mudahan ini bukan ria, bukan sumah di waktu maghrib di depan layar kaca. Itu saya sama istri ngenolin. Ngenolin untungnya buat Allah gitu. 100 persen. Nggak kita ambil. Jadi keuntungannya Ustaz bagikan kepada? 20-an juta. Ya buat anak-anak yatim, anak-anak binaan, para Ustaz yang ikut sama kita, mensubsidi gerakan dakwah, takfiz, dan lain sebagainya. Jelas ya dikatakan di situ. 2010 ketika dia bergabung dengan donatur Stik NC, dia menolkan sampai dinolkan. Dan katanya dulu satu outlet Warung Stik NC itu sudah puluhan juta. Bayangkan teman-teman. Kalau kita hitung gitu. Sepertinya kalau memang benar apa yang dikatakan oleh Yusuf Mansur, biaya rumah-rumah Tafiz yang ada padanya, yang dia jalankan itu harusnya tidak ada sama sekali teman-teman. Karena omset Warung Stik NC itu untuk hari ini gila teman-teman. Luar biasa. Pajaknya saja ya, Yusuf Mansur pernah mengatakan 200 juta. Kita bisa kira-kira omsetnya berapa dari situ. Dari pajaknya yang 200 juta, berarti kan omsetnya bisa miliaran teman-teman. Kan sederhananya menghitung pajak itu 10% dari pendapatan teman-teman. Artinya kan 10% berarti dia harus punya, taruhlah mungkin 200 outlet ya. Berarti kan ini hitungan kasar saja, misalkan 200 outlet gitu. Berarti kan 1 juta gitu. Per outlet dengan estimasi, misalkan dia pendapatannya 1 outlet itu 10 juta. Kalau dikali lebih ini lagi sampai 200 juta, gila berarti pendapatnya banyak banget teman-teman. Dan di sini Yusuf Mansur mengatakan, dia sampai menolkan omsetnya di warung stick and stick untuk membiayai rumah tahfiz. Tapi kenyataan yang ditelusuri daripada arsok ini, rumah tahfiz itu berbayar teman-teman. Bayar teman-teman. Dan ada banyak rumah-rumah tahfiz lain yang saya dengar menurut informasi, itu hanya namanya saja rumah tahfiz, tapi tidak di bawah naungan atau tidak dijalankan oleh Yusuf Mansur. Itu mereka memang pesantren itu sudah ada, lalu kemudian diberi nama rumah tahfiz oleh Yusuf Mansur. Makanya ketika Yusuf Mansur pernah mengatakan, rumah tahfiz itu punya cabang ribuan, itu bagi saya omong kosong juga gitu. Mari kita simak penuturan dari Pak Darso Arief teman-teman, mengenai penelusurannya rumah-rumah tahfiz ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Darso Arief Bakuama di Toyba TV. Di hari Rabu, tanggal 21 Agustus 2024. Saudara-saudara, kali ini saya kembali menkonfirmasi kebenaran dari apa yang pernah diucapkan oleh Yusuf Mansur di TV-an tahun 2017 lalu. Di video yang sudah saya putarkan berulang-ulang di channel saya ini, Yusuf Mansur mengatakan bahwa niat dia masuk dalam bisnis warung stick and shake itu adalah untuk membiayai rumah tahfiz-rumah tahfiz yang ada di mana-mana. Saya kali ini mengkonfirmasi kebenarannya, ternyata apa yang saya temukan kemarin di Kondok Ranji, Tangerang itu ternyata apa yang diungkapkan oleh Yusuf Mansur itu adalah sebuah kebohongan belakang. Hari Selasa, tanggal 20 Agustus kemarin, saya menjambangi satu lagi rumah tahfiz Darul Quran yang berada di Jalan Beruang 2, Kondok Raji, Tangerang. Di Kondok Tahfiz itu, rumah tahfiz itu masih tertampak dengan jelas Darul Quran, sebuah merek yang selama ini melakuk pada jam Andor Khotif Mansur. rumah tahfiz itu dalam keadaan sepi, bahkan pintu gerbangnya dikunci dari luar. Ada beberapa mobil terlihat di dalamnya, tapi salam saya dan ketokan saya tidak dijawab oleh orang di dalam rumah tahfiz itu. Sementara saya berkesembulan bahwa rumah tahfiz itu dalam keadaan kosong. saya kemudian bertemu dengan Pak RT yang ketua RT maksud saya di lingkungan situ. Ternyata, istri dari Pak RT ini adalah orang yang ikut terlibat atau sangat tahu dengan proses rumah tahfiz ini berdiri. Menurut Pak RT dan istrinya, rumah tahfiz yang ada sekarang itu di Jalan Beruang 2, Kondok Raji itu, itu sesungguhnya adalah wakaf dari seorang ibu yang terbilang kaya kepada Yusuf Mansur. Jadi rumah tahfiz itu bukan dibeli oleh Yusuf Mansur, tetapi wakaf dari orang kaya. Hari ini rumah tahfiz itu diisi oleh anak-anak yang mengaji, belajar mengaji, membaca Al-Quran, usia SD dan yang paling besar adalah usia SMP. Mereka yang belajar mengaji di situ juga dipungut biaya Rp35.000 per orang. Waktu mengajinya dari setelah Asar hingga Maghrib. Begitu keterangan dari Pak RT dan istrinya. Ya, seperti yang dikatakan oleh Pak Darso, ini berbanding terbalik sangat-sangat berbeda dengan apa yang disampaikan oleh Yusuf Mansur di TV-an. Yang mana di TV-an itu dia bilang, dia katakan ini bukan Ria apa segala macam. Kalau, menurut saya kalau Ria itu kita sudah kerjakan dan kita pamer teman-teman. Ini masalahnya tidak dikerjakan dan diceritakan. Apa dong? Apa dong itu? Di situ kan dia jelas-jelas mengatakan bahwa onset dari warung stick and stick itu dinolkan untuk membantu rumah-rumah tafis yang ada. Untuk membantu operasi dari rumah-rumah tafis yang ada, teman-teman. Ini kita lihat bahwa pertumbuhan warung stick and stick menurut pantauan kami, pantauan saya pribadi, ini perkembangannya luar biasa, teman-teman. Apalagi di waktu COVID kemarin, seperti yang dikatakan oleh Pak Iqbal, dan memang itu terkonfirmasi ya. Karena Yusuf Mansur juga beberapa kali mengatakan, di waktu COVID mereka bisa membuka outlet baru, bisa membuka cabang baru. Artinya kan ini mereka sangat surplus sekali ya, teman-teman, pendapatannya. Kok tidak berjalan seirama dengan rumah tafis yang ada? Kok omset warung stick naik, pendapatan warung stick and stick meningkat, bisa bangun outlet di mana-mana, bahkan COVID pun bisa dirikan cabang, tapi kalau rumah tafis bisa terbengkali begitu, teman-teman. Sampai mereka harus membayar, gitu. Ini hal yang kemudian tidak masuk akal menurut saya, dan ini lagi-lagi berbanding terbalik dengan apa yang dikatakan oleh Yusuf Mansur. Kenyataan sama apa yang dikatakan oleh Yusuf Mansur lagi-lagi bertolak belakang. Sudah banyak sebenarnya, sudah banyak kenyataan-kenyataan yang terjadi hari ini itu yang bertolak belakang dengan apa yang dikatakan oleh Yusuf Mansur di waktu lalu. Contoh masalah sedekah saja, yang paling sederhana. Nah, jika hari ini banyak kemudian orang-orang yang berkeberatan dengan bisnis-bisnis investasi yang dijalankan oleh Yusuf Mansur, lalu kemudian mereka sebagai korban, kemudian menuntut haknya. Nah, jika saja logika itu kemudian kita pakai untuk kemudian membuktikan bahwa apakah Yusuf Mansur ini orang yang rajin sedekah, orang yang dermawan, kenapa orang-orang ini kemudian jangankan diganti rugi oleh Yusuf Mansur, ditemui saja tidak, teman-teman. Kalau kita menelusuri ke belakang gitu, bahwa Yusuf Mansurin orang yang seolah-olah tidak mementingkan harta, orang yang seolah-olah sangat gemar, bersedekah, segala macam, bla 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 gitu. Artinya kan sudah banyak hal-hal yang itu umum kosong gitu, bertolak belakang gitu, bullshit. Jadi, hal apalagi yang kemudian di kedepan hari yang membuat kita ini harus percaya dengan sosok Yusuf Mansur ini, teman-teman. Mari kita simak wawancara Pak Darfarif dengan Bapak RT, teman-teman. Ini mengenai rumah Tafis yang kemudian kenyataannya justru peserta yang mengaji di sana itu membayar, teman-teman. Jadi, sekarang aku akan taruh. Tapi di kondisi jam, sekarang jam 11.30, 11.51. Ada ruang mobil, tapi katanya, belum ada tangga. Oke, kita ke Kaya T. Iya kan? Itu masuk. Infonya itu. Berarti yang punya itu Wong Sugi dong, Bu? Ya? Wong Sugi dong, perangkaya. Eh, termasuk lumayan lah. Kalau Sugi banget juga enggak. Yang ini mungkin punya rumah lima atau enam enggak tahu lah. Nah, itu ibu itu, ibu Sumaji itu di mana? Di sini? Sekarang di Serpong. Oh, di Serpong. Kalau ini agak hafal karena ada sering komunikasi. Sama ibu itu? Hmm, Sumaji. Sekarang suami sudah meninggal dengan bu Haji Sumaji sendiri. Wah, saya. Nah, itu anak yang ngaji di situ bayar enggak, Bu? Bayar. Bayar? Pintar, Bu, Satu-Nibu. Berapa? 35 ribu. Kalau ini gerbur ngaji, masjid. Kalau dia, wirayah, masjid gratis. Kalau di masjid gratis. Kalau sebelah tempat di itu. 35 ribu satu orang. Nah, yang ngaji di situ banyak, Bu? Banyak. Kalau yang ngaji, mayoritas kayaknya dari luar. Kalau yang di sini. Kalau yang di sini, ngaji di sini kemana, Bu? Ya, sebagian. Kalau sebagian. Bu yang diajarin ngaji itu. Ngaji biasa ikhrok. Iya lah. Bahasa-bahasa Quran belajar. Hafalan. Kalau di depan dia, hafal. Hafalan ya? Ada yang sampai udah hafal Quran itu? Masih anak-anak. Loh. Kalau udah gede-gede itu udah pada masing-masing. Bagi semua kesimpuan masing-masing. Paling-paling tinggal SMP yang paling muda ini. Paling-paling gede tinggal SMP ya? Iya, SMP. Harian itu jarang. Jarang. SD-SD ya. Berarti baca SD ya? SD. Iya, SD-SD. 35 ribu itu ngajinya tiap hari, Bu? Iya. Sore. Iya, kan? Loh, gurunya? Guru dari itu. Sekarang Pak Ustaz Arifin itu... Berapa orang, Bu? Gak tahu kalau kemarin-kemarin. Masih itu kan gak kayak... Kemarin-kemarin. Iya, kalau dulu-dulu banyak, Pak Ustaz Arifin. Banyak 4 orang. Sekarang Pak Ustaz Arifin ada gitu? Satu aja? Ada di Bantu. Dua. Ada bantunya. Berarti hanya bocah ngaji, tau gitu ya, Bu? Hapalan. Hapalan aja. Kayak di kampung itu loh, Pak Gita ngaji. Yang mau guru ngaji. Iya, biasa. Datang asap, bulan sore gitu. Iya. Ini juga gitu. Mondok. Kalau saya tuh modelnya Bacay Croc, Bacay Croc. Oh, iya. Jadi anak tuh udah belum tahu huruf, udah saya ajarin. Nah, pokoknya ruang lingkupnya itulah. Kalau tingkat anak, nggak cuma ada. Yang Mondok ada gak, Bu? Yang tinggal situ? Gak ada. Gak ada. Gak ada. Gak ada. Emang di mana-mana memang... Rumah-rumah Tafid Jaya Yusuf Masir, Udah gak ada orangnya, Yang Mondok itu gak ada, Pak. Gak ada. Gak ada, gak kayak dulu. Gak kayak dulu, rame. Dulu rame ya, Pak? Ya, dulu rame. Banyak. Pak itu kenapa, Pak? Yang dulu rame tuh, sekarang gak jadi rame gitu. Dulu rame. Dulu rame. Banyak, burunya. Waktu pembuka kan saya itu juga. Ibu juga. Ibu juga kecil ya. Waktu selatur masa, datang dari rumah Bu Yusuf, Bu Yusuf Haji sama Pak Yusuf Masir, saya hampir. Ada, langsung diserahkan. Ada, ada dulu. Dari Mas mulai. Konsumsi semuanya kan saya juga ikut disitu. Ada. Waktu itu sih rame. Langsung masuk, Pak Ustadz masih rame. Memang diserahkan. Semua, mayoritas orang sini ini. Ya, ikut semua dan mengikutasi. Sekarang udah enggak lah. Enggak sekarang. Nah, semenjak saya diriin-diriin di masjid. Ngajian di masjid. Waktu itu pernah ada informasi tutup. Yaudah lah, kasihan. Nah, sini kita... Oh, pernah ada info, pernah ada info tutup. Mantap sebentar, sementara. Sementar itu gitu ya. Terus kita diriin di masjid. Nah, enggak lama kita diriin di masjid, masjid aja dia ada. Waktunya kan masih enggak ada. Sore aja temuin dia. Iya, iya. Siapa itu? Siapa, Pak. Harifin doang. Saya harifin. Saya harifin ya. Jam rame mulai jam 4. Iya, udah ada. Iya, bis asar ya. Jam 2 udah mulai masuk yang... Oh, jam 2, jam 3 lah datang. Nanti istirahat jeda, asar jeda, mulai lagi. Jadi, itu ya, gantian. Tahap. 35.000 satu orang ya? Sekarang. Sekarang ya? Mungkin beda-beda kelas kali, kalau yang kelas kecil. Iya, biar tanya kok. Iya, nanti semua ya. Nah, rumahnya itu tetap statusnya wakaf ya, Bu? Kalau sekarang orang tahu, kalau sekarang kalau sekarang. Kalau maksudnya kita enggak tahu. Pokoknya diserahkan ibu itu ke... Informasi. Ya. Kita tidak mempermasyarkan bayarnya berapapun itu ya, teman-teman. Maksudnya, namanya orang sekolah, mendapatkan pendidikan, membayar itu wajar, teman-teman. Tapi yang jadi masalah di sini adalah pernyataannya, semasur gitu. Di mana pernyataan dia yang mengatakan bahwa rumah Tafis itu ribuan? Mana saja itu? Di mana kemudian pernyataan dia yang mengatakan rumah Tafis itu gratis? Di mana bukti pernyataan dia yang mengatakan bahwa dia sampai menolakan aset di warung stick and stick untuk rumah Tafis? Di mana? Kok kenyataannya ada rumah Tafis yang ini bayar, teman-teman? Dan terbengkale, tidak terurus gitu loh. Di mana bukti dari pernyataan, itu yang kemudian sampai hari ini kami kejar dan kami kritisi bahwa lu nggak usah banyak ngomong dulu deh. Lu nggak usah banyak kampanye dulu deh. Kesana kemari, iklan, promosi, segala macam. Ini masih banyak loh pernyataan-pernyataan lu, kata-kata lu yang belum terbukti. Masih banyak loh kata-kata lu, ini yang ngomong kosong. Ini buktikan dulu deh. Ketika Yusuf Mansur banyak kemudian, mengajak orang-orang untuk kemudian bersedekah kesana kemari, bukan masalah sedekahnya yang kita kritisi, teman-teman. Tapi Yusuf Mansurnya, lu nyuruh orang sedekah, lu nyuruh orang nolkan rekan, yang sumbangan, apa namanya, ngasih mobil cuma-cuma, tapi lu nya. Kesannya pelit, teman-teman. Ini yang kemudian jadi masalah hari ini. Ini yang jadi masalah hari ini. Semoga kemudian Allah membuka lebar tabir penutup ini dan semoga kemudian, kasus-kasus yang menyeret nama Yusuf Mansur ini, segera terbongkar sedetail-detailnya. Ada Hotel City, Umrah Merdeka, Tabung Tanah, Batu Bara, kemudian perumahan Kaisa Al-Mansur. Perumahan Kaisa Al-Mansur ini, saya kemudian sudah menyimpulkan bahwa Yusuf Mansur ini, ada ikut anda di dalam, teman-teman. Berdasarkan kemudian video-video yang muncul beberapa waktu di belakangan ini, saya menyimpulkan secara pribadi bahwa memang Yusuf Mansur terkait di dalam. Maka kita berdoa kepada Allah, semoga kemudian Pak Darso Ari, Pak Zaini Mustafa, dan kawan-kawan yang lain, diberi kesahatan oleh Allah SWT, dan kemudian, sampai kasus ini terbongkar si detail-detailnya. Siapa yang kemudian adalah sosok serigala berbulu domba, teman-teman. Saya Alital Walid, see you on the next videos. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih telah menonton!